Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan dimanapun berada Di hari Jumat itu ada Waktu yang sangat ustajak banget Dan adanya cuma sepekan sekali Yakni di hari Jumat antara Asar dan Maghrib Jadi habis Asar Kemudian sebelum Maghrib itu doa Kalau kemudian kita panjatkan di waktu itu Mustajaknya minta ampun Buat teman-teman yang pada punya masalah Apapun masalahnya Buat teman-teman yang punya hajat Apapun hajatnya Buat teman-teman yang punya dosa Kayak apapun dosanya Coba minta sama Allah Minta sama Allah Minta dibantu untuk setiap masalahnya Untuk setiap hajatnya Minta diampunin setiap dosanya Kalau bisa kita doain yang lain Kita doain sebanyak macam orang Untuk kemudian juga pada selesai masalahnya Pada kejawab hajatnya Pada keampunin dosanya Kemudian kita minta apa-apa yang kemudian Apa namanya manfaat buat akhirat kita Minta surga Minta rida Allah Minta ditutup Kemudian neraka Minta dijadikan ahli sholat malam Ahli puasa Ahli ibadah Ahli zikir Ahli salawat Ahli sedekah Minta sama Allah Supaya jadi ahlul Quran Bisa ngerti Quran Bacanya enak Bacanya benar Bisa kemudian hafal Quran Bisa kemudian mendakwahkan Quran Bisa punya Madrasah Quran Pesantaran Quran Majlis Quran Halakwa Quran Ya minta yang kayak gitu-gitu sekalian Jangan cuma minta dunianya Allah saja Tapi minta akhirat Baik Manfaatkan betul Waktu antara asar Kemagrib di hari Jumat Dan buat teman-teman semua Dimanapun berada Tolong doakan saya Doakan istri saya Anak-anak kami Wirda kumikun hafiz aisyah Doain orang-orang tua kami Doain keluarga besar kami Doain pesantaran darul Quran Dengan seluruh cabang-cabangnya Doain rumah-rumah tahfiz Di seluruh dunia Dan di seluruh tanah air Doain kemudian juga Turunan-turunan kami Hingga akhir zaman nanti Dan keluarga-kewarganya Supaya doa itu kembali lagi Kepada teman-teman semua Amin Ya Allah ya Rabbul Alamin Tolong ya Berikut ini sedikit panduan Ketika teman-teman berdoa Yang pertama Harus yakin ya Bahwa doa kita didengar Allah SWT Dan bakal dikabulin Allah SWT Yang kedua Kita kudu tahu Bahwa kita sedang mintanya sama Allah Kita sedang mintanya sama Yang sangat-sangat-sangat Maha berkuasa Yang sangat-sangat-sangat Maha kaya Yang sangat-sangat-sangat Maha besar Yang sangat-sangat-sangat Bisa menjawab semua Apa yang menjadi doa-doa kita Ya Kemudian yang berikutnya Kita kalau bisa Dalam keadaan berwudu Kalau bisa Kalau nggak bisa Nggak apa-apa Kemudian Salawat dulu Ya sekali Tiga kali Tujuh kali Sepuluh kali Terserahlah Makin banyak Makin baik Ya Pengantar doa itu Salah satu berbentuk salawat Makin banyak Ya Makin berat Makin bobotnya bagus Pengantarnya itu Maka semakin keren Misalkan Kita baca dulu Seratus salawat Baru kemudian doa Wah itu keren banget Kemudian Kita istighfar Sekali Tiga kali Tujuh kali Sepuluh kali Seratus kali Kalau bisa Atau bahkan lebih Baru kemudian kita doa Kita baca Minim-minim Al-Fatihah Sebagai pengantar Ya Kan baca Quran dulu Nah ini Baca Fatihah Supaya kemudian Teman-teman Ketika berdoa Ya ada Tambahan pengantar Pengantar tuh gini loh Ibarat kata kita Ketika kita kemudian Dianter Misalkan ke rumah orang kaya Untuk minjem duit Lalu yang nganter kita tuh banyak Dan setiap yang nganter kita Mengendorse kita Bener orang ini layak dipercaya Bener orang ini layak dipercaya Bener orang ini hebat Bener orang ini bisa mengembalikan Dana pinjaman Makin banyak orang yang nganter gitu ya Makin akan dipercaya oleh yang kaya itu Nah doa itu ibarat begitu Makin banyak pengantarnya Makin hebat Amal-amal pengantarnya tuh Makin banyak makin hebat Terus kita Bertasbih lah Ya kan Subhanallah Minim-minim itu Subhanallah Kalau bisa Subhanallah Wabihamdi Seratus kali Baru kemudian doa Ya Salawat dulu Istighfar dulu Tasbih dulu Subhanallah Wabihamdi Seratus kali Itu cakep Karena begitu kita baca Salawat aja kan Salawat itu juga Ngampunin dosa kita Setiap satu salawat Sepuluh dosa lo Diampunin Ya kan Istighfar juga begitu Subhanallah Wabihamdi pun begitu Kalau kita baca seratus kali Dosa kita sebanyak Buih di lautan juga Bakal diampunin Allah subhanahu wa ta'ala Dosa kita sebanyak Butiran pasir Di padang pasir Bakal diampunin Dosa kita sebanyak Kemudian Dosa kita Seberat bumi Bahkan Kalau kita benar-benar Bertasbihnya Yang serius Yang yakin Insyaallah bakal diampunin Lah kan Kalau kita udah bersih Kita ngadep yang maha bersih Kalau kita udah suci Ngadep yang maha suci Insyaallah gak ada hambatan Gak ada halangan Gitu loh Kemudian Kita Membaca La ha'la wa la quatih La billahi la'lil azim Ya Tadi al-fatihah ya Lewat sedikit Al-fatihah itu kan Quran Jadi Kalau kita Baca Quran Itu kan amalannya Hebat banget Nah al-fatihah itu kan Juga bagian dari Al-Quran Bahkan dia adalah Umul Quran Ibunya Quran Itu Induknya Quran Tentu hebat sekali Kalau kita baca doa Dahulu dengan Pembacaan suratul fatihah Sebagai amal soleh Sebagaimana firman Allah Di dalam suratul kahf Faman kana yarjuli ko'arabbih Faliya'mal amalan sali'an Kalau pengen ketemu Allah Ya Mana amal solehmu Sebaik-baik Amal soleh itu adalah Baca Quran Di antaranya Kalau bisa Pengantar Kemudian Doa Di hari Jumat ini Antara asar ke maghrib Dan juga Pengantar-pengantar doa Di waktu-waktu yang lain Ya ini bersedekah Teman-teman Niatin sedekah Walaupun nanti Eksekusinya setelah maghrib Eksekusinya nanti Barangkali Besok Atau lusa Niatin aja dulu sedekah Supaya ngantrin doa yang mustajab Tambah mustajab lagi Kayaknya itu cukup deh Insyaallah Salawat Istighfar Al-Fatihah Kemudian tasbih Sedekah Insyaallah itu cukup lah Baru kemudian teman-teman Berdoa Tutupannya Jadi kalau Udah pengantar itu kan Ada kemudian tutupannya Ada mongkot dimak Ada Hitamnya Ada penutupnya Pamitannya gitu Nah pamitannya itu Pakai lagi itu Pakai salawat lagi Pakai istighfar lagi Pakai tasbih lagi Pakai fathihah lagi Bagus Bagus banget Kemudian pakai Apa namanya Sedekah lagi Keren Silahkan ya Di share Ke teman-teman yang lain Yang bukan di komunitas kita Yang bukan di grup kita Maksudnya Yang bukan di satu wadah Kegiatan Amal soleh Amal sosial Bisnis Maupun juga Amal dakwah Ya barangkali ada teman-teman Yang tidak tergabung Di grup whatsapp Di grup facebook Di grup Paytre messenger Atau website kita Kasih kepada yang lain Sebagai amal soleh kita semua Terima kasih banyak Sampai ketemu nanti Di Pengajaran-pengajaran berikutnya Mudah-mudahan Allah rilau buat kita semua Selamat Berdoa Di hari jumat Antara al-sar Ke maghrib Mudah-mudahan Doanya orang-orang lain Yang berdoa Atas anjuran kita Kita dapat pahalanya Terima kasih ya Saya Yesus Mansur Yang lupa tadi itu Segala apa yang sudah dinasihatkan Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Oh lupa-lupa Nanti setiap jumat Dishare lagi Yang begini-gini Malam jumat Atau jumat Dishare lagi Supaya mengingatkan mereka Tentang Waktu mustajib Antara asar Ke maghrib Di hari jumat Jazakumullah Sekali lagi Subhanakallahumma Terima kasih Terima kasih Terima kasih